Cahayuku, sebuah kisah horror tentang pengalaman horror penari kampung dan kejadian mistis di hari pementasan. Dari akun twitter, at sankaraanggita, akan segera mimin bawakan buat kalian semua yang dari tadi menunggu-nunggu cerita horror apalagi yang akan mimin bawakan. Semoga bisa menghibur dan menemani waktu-waktu senggang dan istirahat teman-teman semua. Jangan lupa ajak teman-temannya berkumpul di channel spesial horror tersayang ini, biar lebih rame, biar bisa merinding bareng-bareng. Selamat menyimak dan salam horror. Cahayuku Bisa beberapa orang yang saat itu datang untuk ikut menengok kelahiran bayi perempuan itu. Bayi yang entah kenapa setelah setahun berjalan tidak pernah bisa merangkak ataupun berjalan dengan sempurna. Tapi malah memilih mengesot dan sering tertawa sendirian di pojok ruangan rumah. Bayi yang kemudian dibesarkan dengan lingkungan keluarga yang sangat kental budaya dan adat istiadatnya. Bayi yang kemudian telah menjadi seorang anak manis berusia tiga tahun yang terlihat sangat mengagumi dunia yang selama ini beriringan dengannya. Dunia, budaya, kesenian. Siapa sangka, jika di umurnya yang baru berusia tiga tahun, dia sudah lihai menari dan tanpa rasa takut pintas tari ke berbagai tempat. Ketika anak-anak seusianya masih menangis dan mengompol jika harus berhadapan dengan banyak orang. Dan anak berusia tiga tahun itu adalah aku. Aku yang sejak kecil mendapatkan support dari bapak juga bahanang untuk terjun ke dunia kesenian, tapi selalu ditolak mentah-mentah oleh ibu. Dulu aku tidak tahu kenapa dan aku tenderung tidak peduli alasan ibu menentang karena apa. Justru aku hanya fokus untuk lebih kiat mendalami berbagai macam budaya kesenian yang sejak lama juga telah diselami oleh Mbah Nang. Jujur saja, sejak kecil Mbah Nang benar-benar menjadi sosok yang mengagumkan di mataku. Bagaimana tidak, dari sekian banyak kesenian Jawa hampir semua telah Mbah Nang pahami. Mulai dari kesenian tari, ketoprak, nembang, gamel, sampai ngurit. Mbah Nang sangat lihai dan Mbah Nang selalu ingin keturunannya mewarisinya. Mungkin itu alasan besar kenapa Mbah Nang sangat mendukungku ketika aku memilih mendalami budaya kesenian Jawa sepertinya. Dulu Mbah Nang pernah berkata, Kamu tidak sendirian, yang tenang, ketika aku melakukan pintas tari. Saat itu aku hanya berpikir bahwa maksud Mbah Nang aku tidak sendirian karena Mbah Nang juga akan mendukungku di dunia kesenian. Tapi ternyata maksud Mbah Nang bukan itu, melainkan hal lain. Aku yang awalnya hanya menyukai dunia tari perlahan mulai belajar untuk gamel. Aku ingat, alat pertama yang aku pegang saat itu adalah gong, lalu bergeser belajar kenong, lalu saron, lalu berbagai macam alat gamel lain, kecuali pendang. Entah kenapa, sampai detik ini aku tidak bisa memainkan satu alat musik itu. Percaya, tidak percaya, Mbah Nang pernah menegurku. Cahayuku, anak perempuan, tidak bagus memainkan kendang. Padahal, jauh dilupu katiku. Aku sangat ingin bisa bahkan ingin lihai memainkan satu alat musik itu. Alasannya karena, bagiku kendang dapat menggerakkan tubuh si penari dan itu sangat mengagumkan di mataku. Tapi, lalu aku perlahan mulai melupakan keinginanku saat itu. Yang aku ingat, aku justru mulai mendalami bagaimana cara menyirinden dengan baik. Dimana kemudian, ini adalah awal mula aku menyadari maksud Mbah Nang, bahwa aku tidak sendirian. Saat itu, kurang lebih di tahun 2015-an, ada penilaian ujian praktik di sekolahku. Dan siang itu adalah jadwal penilaian pendidikan bahasa dan sastra Jawa yang mengharuskan seluruh murid nembang satu persatu di depan puluhan murid dan buru. Tembang asmaran dana. Buruku saat itu memilih tembang itu untuk penilaian ujianku. Katanya, aku akan cocok menyanyikan tembang itu. Padahal buruku belum pernah mendengarku menyanyi atau bahkan nembang. Tapi beliau langsung menyimpulkan demikian. Tapi, aku menurut saja. Toh aku menyukai makna tembang itu. Tembang yang dihasilkan dari sebuah surat yang ditulis oleh damar bulan kepada istrinya Ajas Marah. Tembang yang isinya merupakan sebuah pesan pamit karena akan berjumpa dengan kematian. Aku lupa hari itu ahri apa. Tapi aku ingat saat itu aku mengenakan seragam batik identitas sekolahku. Dan saat itu, pukul tiga sore. Karena aku adalah murid terakhir yang melakukan penilaian saat itu. Suasana tidak kondusif. Mungkin karena anak-anak di kelasku sudah lelah dan ingin segera pulang. Tapi, guruku menatapku dan mengangguk untuk tetap fokus dalam penilaian. Aku heran. Kenapa guruku yang semula berada di barisan depan justru melangkah mundur ke barisan paling belakang. Bahkan saat itu, posisinya benar-benar berada di belakang kursi murid. Sampai aku berpikir, Sial, pasti nilai ku akan jelek karena akan sulit suaraku terjangkau. Tapi, aku sudah bodoh amat dan memilih fokus saja. Yang aku ingat, aku diam sekitar 10 detik di depan kelas sambil memenjamkan mata. Lalu, detik selanjutnya, aku menembang dengan lirik tembang asmaran dana itu. Aku hanyut dalam liriknya yang senduh. Aku lupa dengan kegaduhan di kelas. Dalam memoriku, justru aku merasa berada di bawah pohon-pohon rindang. Angin menerpa wajahku perlahan, lalu aku merasa seperti tengah menembangkan tembang yang senduh di bawah langit mendung. Dan aku merasa begitu sakit di dada, terasa sesak. Hingga akhirnya, aku berada di akhir tembang. Aku sadar, aku telah menitikan air mata dan itu membuatku segera mengusapnya dan perlahan membuka mata. Aku benar-benar tidak menyangka. Semua temanku saat itu menatapku dengan diam. Pelasku, seketika sunyi, tak kalah aku melantunkan tembang tadi. Aku lalu mendengar, bisikan teman-temanku yang justru mirip seperti mencicit. Aku merinding, itu Anggita tidak kesurupan kan? Atau kalimat, aku takut kok tatapan Anggita. Kita kosong, dan sebagainya. Tentu ini membuatku bingung. Tatapan, bukankah sedari tadi aku memejamkan mataku? Bagaimana mungkin mereka melihatku dengan tatapan kosong? Tapi tepuk tangan guruku membuyarkan semua pertanyaan yang berada di benakku. Bagus dok, nanti jangan pulang dulu ya. Ibu tunggu di kantor, ucapnya. Dengan sebuah senyuman sembari membereskan barang-barangnya sebelum pergi. Dan, iya, seperti dugaan kalian. Semua temanku langsung mengerhubungiku dan menyerangku dengan berbagai macam pertanyaan. Seperti, aku merinding banget, Git. Kok kamu bisa sih seperti tadi? Atau sekadar, Git, kamu tidak apa-apa. Kamu seperti orang kesurupan loh pas nembang tadi. Dan lain sebagainya. Sedangkan aku, aku hanya mengangkat bahuku dan mengerjitkan dahiku. Sembari membereskan alat tulisku ke tas. Karena akan menemui Bu Gustin, guru pendidikan dan sastra Jawa yang tadi memintaku untuk menemuinya. Di kantor, Bu Gustin terlihat begitu serius berbincang dengan seorang laki-laki yang kepalanya memakai ikat seperti udeng. Itu, Pak Soko. Dia adalah seorang guru seni di sekolahku. Kalau tidak salah dengar, aku sempat mendengar kalimat terakhir guruku. Anak itu perlu diruat. Mereka saling menatap saat aku datang. Seperti saling mengode untuk tidak melanjutkan obrolan. Hingga akhirnya, mereka membuka suara. Memintaku untuk ikut lomba nembang di tingkat kedua dengan langkah awal seleksi kota. Jadi, itu mengharuskanku untuk sering latihan dengan Pak Soko. Aku ingat, dulu, Pak Soko memintaku untuk latihan dengan keras. Aku diharuskan mengkonsumsi kencur, tidak makan gorengan atau es. Mengatur nafas dan suara dengan posisi berlari. Menembang dari ujung lapangan tanpa pengeras dan harus terdengar dari ujung lapangan lain. Dan yang paling aku sedikit heran adalah saat aku diharuskan puasa beberapa hari. Tapi aku tetap berpikiran positif dan melakukannya dengan niat kepada Allah Ta'ala. Yang aku pikirkan, mungkin ini sebuah bentuk ikhtiar agar aku menang dalam lomba. Sampai hari H datang dan aku sudah siap menghadapi lomba. Dan lagi, itu terjadi lagi. Saat itu, aku naik di atas panggung. Lagi-lagi, aku menjadi peserta terakhir yang diharuskan maju ke depan. Dan selalu mendapatkan kondisi yang tidak kondusif. Sialnya lagi, tiba-tiba, mik terus berdenging tidak karuan setiap aku pegang. Sudah tiga mik diganti, tapi selalu saja demikian. Aku melihat wajah Pak Soko yang khawatir. Dia terlihat khawatir dan menatap ke arahku. Aku tidak bisa mengartikan ekspresi wajahnya kala itu. Khawatirkah terhadapku atau hal lain? Karena wajahnya juga menyiratkan ketakutan. Itu membuatku dengan cepat memilih langkah yang cukup berani. Aku meminta panitia mematikan seluruh saluran mik. Aku akan menembang tanpa pengeras suara. Karena aku pikir, semesta nampaknya tidak mengizinkanku untuk menggunakan alat itu. Jadilah aku dengan keputusan bulat memilih menembang tanpa mik. Aku menarik nafas dalam-dalam. Dan seperti biasanya aku pasti akan memenjamkan mataku. Aku akan membiarkan diriku hanyut masuk ke dalam lirik tembang. Membiarkan takdir, membawaku entah menang atau kalah. Aku benar-benar lupa dengan apa yang terjadi saat itu. Yang aku ingat saat selesai melakukannya aku dijemput Pak Soko dan digandeng untuk meninggalkan tempat perlombaan. Badanku lemas. Mungkin karena aku grogi. Tapi, Pak Soko memuciku dan menceritakan semua hal saat aku di panggung tadi. Membuatku merasa, apakah Pak Soko tahu sesuatu? Kenapa Pak Soko bercerita seolah dia mengerti bahwa dia harus bercerita kepadaku? Aku tahu setelah aku dinyatakan lulus dari sekolah itu, kata Pak Soko. Ketika aku sudah mulai menembang, aku sudah tidak seperti aku. Seperti ada sosok lain yang membuatku seperti bukan diriku sepenuhnya. Pintasku pasti menjadi lebih terasa magis, kata Pak Soko. Dok, aku titip pesan, kamu kalau masuk, jangan terlalu dalam. Belajarlah seni saja, tidak usah dengan embel-embel lainnya. Aku yang tidak begitu paham maksud Pak Soko hanya mengiakan. Tapi tentu ini membuatku ingat dengan perkataan Badanku yang menjelaskan bahwa aku tidak sendirian. 2016 Aku ingat, aku sudah memasuki fase-fase awal tiwasa. Aku sudah mulai memiliki cam terbang tinggi di berbagai jenis bidang kesenian. Sesekali menari di pendopo wali kota. Sesekali main ketoprak di kampung. Sesekali menembang di pusat kota dan lain sebagainya. Ada banyak sesepuh yang mendampingiku pentas kesana-kesini. Beliau, beliolah yang membimbingku dan juga mendukungku setelah kepergian almarhum Bahanang. Mereka mengaku sebagai anak didik Bahanang semasa muda. Ada banyak ilmu yang telah diajarkan oleh Bahanang yang pada akhirnya membuat sesepuh-sesepuh juga menghormatiku dan menyayangiku seperti keluarga mereka sendiri. Salah satu di antaranya adalah Mbah Duroji. Beliau juga salah satu teman Bahanang yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan kaum mereka yang tidak kasat mata. Beliau adalah teman Bahanang yang kemudian dipercayai sebagai juru kuncen yang setiap ada pentas di kampungku. Akan dimintai izin dan dimintai tolong oleh warga untuk melakukan upacara adat. Iya, aku tidak tahu pastinya karena apa. Tapi kata Mbah Dok, ketika ada acara di kampung, apalagi itu sebuah pentas kesenian, wajib hukumnya meminta izin dengan yang bau reksa. Karena kita sama halnya mengundang bangsa mereka ketika sudah menabuh gamelan. Jadinya tidaklah sopan jika kita tanpa adanya omongan sudah langsung mengundang mereka begitu saja. Entahlah, padahal kampungku cukup berada di dekat pusat kota, Tapi budaya kejawen dan hal-hal seperti ini masih begitu kentara di kampungku. Bahkan, dari berbagai daerah, pasti mengenal bahkan mengakui kemagisan kampungku. Nyatanya, masih banyak yang jauh-jauh datang kemari untuk ritual. Tapi, kembali lagi ke kisah utama ini. Kisah di mana jika diingat-ingat lagi. Pada akhirnya, kejadian ini yang menjadi awal mula aku memilih mengurangi. Bahkan akhirnya, memilih vakum dari dunia kesenian. Sebenarnya, itu adalah puncak dari keberhasilanku. Teman-teman seniku dan sesepuh di kampungku dalam membangunkan kesenian yang sudah lama tertidur. Kami, berniat membangunkan kembali kesenian lama yang sudah lama tertidur. Sebuah tarian yang terdiri dari beberapa orang yang dulu hidup ketika Mbah Nang ada. Sebuah tarian yang ketika akan memintaskannya harus melakukan ritual pengambilan air dari sendang di ujung kampung. Untuk dibawa, untuk digunakan berziarah ke sebuah makam tua. Yang diyakini adalah Mbah yang bau rekso kampung ini. Sebuah tarian yang siapa saja yang akan ikut pentas harus berada di keadaan suci dan tidak haid. Begitu pula dengan siapa saja yang terlibat yang harus ikut meminta izin ke simbah bau rekso. Sore itu, aku dan semua panitia diminta untuk melakukan ritual dengan memakai baju adat khas daerah kami. Acara dipandu Mbah Duroji selaku juru kuncen, juga sesepuh di kampungku. Semua diminta tidak memakai sandal saat masuk ke sendang, dan kendi harus terisi air sendang. Dan setelahnya, kami beriring-iringan berjalan menuju makam tua yang berada di sebuah sanggar candi di kampung. Makam, simbah bau rekso. Di sana, kami diminta berziarah dan berdoa untuknya. Sedangkan Mbah Duroji memiliki tugas meminta izin agar acara berjalan lancar. Sampai akhirnya, hari ha pun datang. Kami melakukan pentas kesenian dan kalian tahu apa. Aku tidak tahu angin dari mana, tapi sepertinya memang ini rencana semesta menghentikanku untuk tidak meneruskan pementasanku. Ibu, yang sejak kecil memang tidak mendukungku tiba-tiba marah dan benar-benar memaksaku untuk tidak meneruskan niatku untuk ikut dalam pementasan saat itu. Walaupun aku sudah memohon-mohon agar diizinkan ibu tetap dalam pendiriannya, aku tidak boleh menarikan tarian itu. Kata ibu, kamu boleh menari apa saja. Yang penting, bukan tarian itu. Aku tidak rela anakku menari tarian itu. Tegas ibu, yang membuatku mau tidak mau memilih untuk tidak meneruskan niatku. Sedih rasanya. Bagaimana tidak, aku saat itu telah ditunjuk para sesepuh untuk menjadi senter dari tarian tersebut. Aku telah dipilih untuk menjadi pusat dari sebuah pementasan, di mana untuk mendapatkan posisi itu tidaklah mudah. Aku harus melalui latihan selama berpuluh-puluh hari lamanya. Juga harus bersaing dengan teman-teman lain, yang juga sama halnya sepertiku memiliki keinginan menjadi senter dari sebuah pementasan. Dan hari itu, tiba-tiba ibu melaranku keras untuk pentas. Ibu tidak tahu saja, anaknya sudah lihai menarikan sebuah tarian yang dulu lahir dari bapak kandungnya sendiri, Bah Nang. Anaknya ini sudah sangat siap, dan ingin memintaskan tarian tersebut dengan harapan, Dapat membanggakan bah Nang. Andai saja, ibu melihat aku ketika latihan. Andai saja, ibu tahu dari sore hari hingga dini hari. Ketika kendang telah ditapuh, tubuhku sudah di luar kendaliku menari dengan lincahnya. Indah. Andai saja, ibu tahu, bahwa sesepuh bahkan sampai tidak percaya aku tidak memiliki rasa lelah sedikitpun selama, Berhari-hari latihan dari sore hingga dini hari. Terus menerus, hingga kakiku lebam dimana-manapun, aku tidak merasakan sakit atau apapun. Yang aku pikirkan, saat itu hanya aku ingin pemintasan ini harus berhasil dan sukses besar. Aku ingin, nama Mbah Nang, kembali dibicarakan di sana-sini karena tarian ini lahir darinya. Dulu, aku ingat, hari dimana aku memohon izin mengundurkan diri dari pemintasan. Para sesepuh, terlihat begitu kecewa dan seperti tidak rela. Tapi, setelah aku jelaskan alasannya, karena aku tidak mendapatkan izin dari ibu, akhirnya, mereka melepaskanku untuk tidak ikut ke dalam pentas. Hanya saja, Pak Junet, selaku ketua dari jalannya acara saat itu menitip pesan kepada aku, untuk tetap menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Aku diizinkan tidak ikut pentas, tapi aku tetap diwajibkan untuk membantu hingga berhasilnya pemintasan kesenian nanti. Dok, Cahayu, sayang sebenarnya kalau kamu tidak ikut pentas besok. Tapi, mau bagaimana lagi jika ibumu tidak mengizinkan? Tolong, tetap dibantu ya, untuk semuanya. Inilah alasan mengapa aku masih ikut dalam beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk membantu proses berhasilnya pemintasan. Seperti ikut dalam pengambilan air dari sendang, ziarah kubur, sampai ke puncaknya membantu seluruh kebutuhan di hari pemintasan. Amin 1. Pementasan Aku ingat saat itu, perkiraan semua sudah siap sesuai rencana. Formasi tarian juga sudah dirubah karena aku sudah dipastikan tidak ikut dalam pementasan. Aku melihat beberapa sesepu berbincang di ujung lapangan dekat dengan pesarian kampung. Sedangkan beberapa orang lain tengah sibuk menata barang kesana kemari. Hari itu aku masih ingat dengan jelas, ada sosok yang terus menyeringai di balik pohon-pohon bambu. Dia terlihat mengintip dengan matanya yang merah menyala. Sialan, kenapa aku harus melihatnya? Padahal aku tidak ingin melihat yang tidak-tidak sejak awal. Hingga suara Mbah Ijem memanggil beberapa orang untuk membantunya menyiapkan sajen membuyarkanku. Iya, pemintasan ini diwajibkan menyediakan sesajen yang beririsikan berbagai macam jajanan pasar, lingkung, bunga, menyan, dan kopi hitam. Konon, kata Mbah Dok, kalau kita melakukan pemintasan tarian ini, sama halnya kita melakukan hajatan yang mengundang mereka. Jadi, wadi bukunya menyediakan makanan yang mereka sukai. Salah satunya kopi hitam sebagai suguhan. Seperti penjelasan Mbah Dok, sore itu Mbah Ijem juga menitip pesan kepada Mas Romi dan Mbah Ama untuk membelikan seluruh kelengkapan sajen termasuk menyan dan kopi hitam tanpa terlewat satu apapun. Dasar anak muda yang tidak begitu paham dan mendalami adat dan kebudayaan Jawa. Mereka menganggap enteng mandat yang diberikan bahi jem sore itu. Hingga sampai hari H sesuai perkiraan kita semua, sajen tidak lengkap. Dan cerobohnya, mereka tidak mengkonfirmasi kepada sesepuh kampung akan hal itu. Justru, mereka menyegerakan pemintasan tarian itu. Saat itu, aku masih di rumah Pak Junet. Entah kenapa tiba-tiba rasanya lemas dan malas pergi ke lapangan untuk menonton pemintasan tarian itu. Sayup-sayup, aku mendengar kendang sudah ditabur dari kejauhan. Kamelan lain juga sudah dibunyikan. Pemintasan sudah dimulai. Ada apa, Cahayu? Kok melamun seperti itu? Gatal, pengen menari ya? Eh, Pak Jun, tidak pak. Gilaku, yang sebenarnya memang merasa sangat ingin menari saat itu. Baru, kubalas omongan Pak Junet dengan senyuman. Tiba-tiba, ada kegaduhan dari luar rumah. Banyak orang berbondong-bondong datang ke rumah Pak Junet dengan seorang perempuan yang terkapar tidak sadarkan diri. Mbak, Ama. Matanya, melotot tajam. Badannya kaku dengan wajah pucat pasi. Dari keterangan, beberapa orang Mbak Ama ditemukan seperti ini di belakang panggung saat Mas Jengger berniat mengambil sebuah topeng di belakang panggung. Isi, aku tahu, Mbak Ama dimasuki sebuah sosok yang nampaknya tidak terima dengan apa yang telah Mbak Ama lakukan. Tapi, aku tidak tahu apa. Jadi aku hanya memilih diam dan memperhatikan wajah Mbak Ama yang kalau aku mengingatnya sampai sekarang, masih merinding takut. Wajahnya benar-benar seperti orang yang kehabisan nafas, pucat. Aku benar-benar merasakan keringat dingin membasahi telapak tanganku karena khawatir dengan kondisinya saat itu. Benar-benar mirip seperti mayat hidup. Sebenarnya, hal wajar jika kesurupan terjadi ketika pementasan tarian ini dilakukan. Tapi, melihat kondisi Mbak Ama kali ini aku merasa ini pertanda tidak baik. Aku juga melihat Pak Junet yang langsung terlihat panik mencari Mbak Duloji dan Mbak Ijem untuk membantunya. Dengan mata kepalaku sendiri aku melihat tubuh Mbak Ama kaku seperti ditencang. Dia tidak bisa dikerakkan sedikitpun. Mbak Duloji mencoba mengajak makhluk itu berkomunikasi untuk bernegosiasi. Tapi, makhluk itu masih diam, tidak bergeming. aku benar-benar tidak tega melihatnya. Aku berniat keluar meninggalkan ruangan yang sesak diisi keluarga Mbak Ama yang menangis panik. Tapi, baru selangkah kakiku melangkah pergi Mbak Duloji memanggilku. git cahayu carikan kemenyan dan bakarlah. Aku yang sudah mendengarnya segera meminta bantuan beberapa orang untuk bergegas mencari menyan ke pasar dan ku bakar di atas lembaran genteng rumah yang ada di pinggir rumah Pak Junet untuk akhirnya segera aku berikan kepada Mbak Duloji. Barulah, setelah itu, makhluk yang berada di dalam tubuh Mbak Ama mau angkat suara. Dia menjelaskan bahwa dia tidak terima dengan apa yang sudah dilakukan Mbak Ama. Sungguh, suaranya berat seperti laki-laki dan begitu menyeramkan. Dia berbicara dengan kondisi mata melotot marah. Dia datang dengan energi amarah yang begitu kuat. Semua yang berada di ruangan merasa tegang dengan hawa yang tiba-tiba berubah begitu saja. Kamu, kamu, kamu semua tidak usah ikut campur, kata makhluk itu menunjuk satu persatu dari mulai Mbak Duloji, Pak Junet dan Mbak Ijem. Ini anak, kurang ajar. Anak tidak punya adab. Anak yang tidak tahu dengan tata krama. Teriak, makhluk itu sambil mengkebrok-kebrok dada Mbak Ama yang membuat seluruh keluarga Mbak Ama menangis, histeris. Dari awal, mengambil air di sendang. Bocah ini tidak bersih. Bocah perempuan kurang ajar. Maki, makhluk itu yang membuatku sadar maksud dari kehadirannya. Walaupun aku masih belum tahu pasti siapa yang mengisi tubuh Mbak Ama saat itu. Kurang ajar bagaimana Mbak? Tanya Mbak Duloji yang masih dalam kondisi menunduk menandakan dia menghormati lawan bicaranya. Sudah diberitahu. Kalau tidak bersih, tidak boleh ikut. Kok masih ngeyel, menantang, apalagi berani mengincak-incak tempatku? Teriak, makhluk itu. Cukup lama, Mbak Duloji bernegosiasi dengan makhluk itu agar melepaskan Mbak Ama. Aku mendengar perdebatan alat itu. Nampaknya, makhluk itu masih tidak terima dengan kelakuan Mbak Ama yang melanggar peraturan yang seharusnya dia lakukan sedari awal. Mbak Ama sedang tidak suci atau dia sedang haid saat pengambilan air disendang. Dia bahkan dengan cerobohnya menginjak-injak makam yang usianya sama tuanya di dekat makam si Mbah Bawureksa. Dan makhluk itu adalah jin penunggu tempat itu. Aku melihat Pak Junet memijat kelingking Mbak Ama sambil terus membisikkan sebuah kalimat di telinga kirinya. Kamu bisa melawan, Mak. Keluarlah. Cepat. Keluar. Lalu bersamaan dengan itu Mbak Ama teriak begitu keras. Kata Pak Junet itu adalah reaksi ketika roh Mbak Ama merebut kembali posisi yang sedari tadi dikendalikan oleh makhluk yang sempat aku lihat di lapangan sehari sebelum pemintasan. Makhluk yang menyeringai di balik pohon bambu yang tubuhnya sekitar dua meter dengan bulu lebat menyelimuti seluruh tubuhnya dan matanya merah menyala. Perlahan kulihat wajah Mbak Ama kembali memuli. Tapi kata Mbak Duroji jangan dibawa pulang dulu biar saja anak ini tidur di sini dua hingga tiga hari aku khawatir karena dia tidak ada pelindungnya. Baru saja Mbak Duroji selesai mengatakan itu Mbak Ama yang masih berada di posisi menyender di pahaku. tiba-tiba mengikik tidak karuan. Sialan isi lagi umpaku yang sudah merasa ingin pulang. Jujur saja saat itu aku sangat merasa lelah. Aneh padahal aku tidak melakukan apapun aku juga tidak ikut pentas. Tidak biasanya aku merasa seluruh tubuhku dingin dan badanku lemas. Jadi aku sangat jengkel ketika tahu ada makhluk lain yang malah ikut masuk lagi ke tubuh Mbak Ama dan tiba-tiba makhluk itu terkekeh membangunkan tubuh Mbak Ama yang semula menyender kepalaku duduk tegap dengan posisi kaki menyila. Mohon maaf siapa ini? Tanya Mbak Ijem yang sudah paham jika ada makhluk lain yang memasuki Mbak Ama. kalau kalian tidak mampu untuk menyuguhi tamu yang tidak perlu mengundang itu tidak sopan kata makhluk itu dengan nada rendah yang begitu lugas. Aku yakin ini bukan makhluk biasa. Aku bisa merasakannya dari energi yang ada di rumah Pak Junet saat itu. aku merasa hawa di rumah tiba-tiba berubah sejuk dan tidak ada rasa terintimidasi seperti sebelumnya. Dan iya sesuai pradugaku Mbak Duroji langsung mencium tangan makhluk itu. Itu tandanya Mbak Duroji paham betul dengan siapa dia berhadapan saat itu. Mbak Mbak Urekso Aku yakin itu dia karena makhluk itu sempat berkata Mempermalukanku ketika makhluk itu menjelaskan bahwa sajen yang diberikan untuk tamu tidaklah cukup. Dia meminta kedepannya jika mengadakan pementasan jangan pernah ada yang kurang apapun juga baik itu ritual maupun sajen yang harus disiapkan jangan pernah menabuh gamelan jika tidak mengundang jangan mengundang jika tidak berniat memberi suguhan sore itu aku ingat Pak Junet segera menyuruh orang untuk mencari kanya ayam cemani satu telur jawa bunga dan menyan lalu ditemani dengan Badu Roji disembelihlah ayam itu dan disajikan dengan sajen lain di makam tua yang kami yakini makam Simbah Mbah Urekso dan kalian tahu lebih kaget lagi ketika aku akhirnya datang ke panggung pemintasan atas dasar ajakan Pak Junet aku melihat banyak sekali orang kesurupan yang sulit disembuhkan padahal biasanya kesurupan menjadi hal lumrah yang kemudian akan mudah disembuhkan oleh sesepuh kampung kata Mbah Dok itu semua salah panitia-panitia yang masih anak-anak menyebelikan Simbah yang sudah sejak dulu ada aku juga masih sangat ingat karena acara yang makin tidak kondusif banyak penari yang kesurupan tanpa bisa dinetralkan akhirnya sesepuh sepakat menghentikan pertunjukan begitu saja mereka yang kerasukan dibawa ke rumah Pak Junet diadakan ritual perjanjian dan permohonan maaf kepada leluhur dengan kembali menyembeli beberapa ayam untuk syarat untuk pertama kalinya aku merasa ngeri dengan dampak yang ditimbulkan oleh tarian itu bahkan aku ingat ada salah seorang yang baru bisa sembuh setelah dua hari diobati di rumah Pak Junet perlahan aku jadi paham bila mana selama ini aku sudah terlalu jauh memaksakan egoku memaksakan membangunkan kesenian yang sudah lama tertidur tanpa persiapan matang bahkan mengabekan kehadiran leluhur yang memang benar adanya aku jadi ingat semua yang terlibat diminta berkumpul ke rumah Pak Junet hari itu semua panitia dinitralisir dibersihkan oleh Mbak Duroji dan Mbak Ijem malam itu bahkan aku diminta ikut menginap di rumah Pak Junet masih membekas di otakku Mbak Ijem menyuruhku ikut berkumpul dengan sesepuh lain lalu diberikannya parutan kunyit dikeningku lalu berkata dok cahayu aku mau tanya tapi maaf jangan dimasukkan hati iya bagaimana Mbak tanya aku dengan membungkukan badan agar lebih dekat dan terkesan sopan dengan Mbak Ijem yang biasa menari denganmu itu siapa tanya Mbak Ijem yang berhasil membuatku mengernyitkan dahi bingung oh ternyata selama ini tidak tahu jika kamu menari tidak pernah sendirian ya sudah karena dia juga tidak ganggu aku tidak berani mengusir karena memang tidak bisa diusir tenanglah bah maaf apakah itu dari Mbak Nang karena dulu Mbak Nang senang sekali ketika tahu saya suka seni aku aku sendiri tidak tahu aku tidak yakin dan merasa tidak pas jika diharuskan menjawab yang jelas kamu anak cantik kesayangan Mbak Nang ingat kamu itu balung kuning jadi aku tidak bisa menjawab siapa saja yang ada di belakangmu jelas Mbak Ijem yang tersenyum manis sembari mengelus kedua punggung tanganku sejak tahun itu aku mulai jarang pintas kesana dan kemari aku bahkan perlahan benar-benar vakum dari dunia kesenian tidak lagi pintas di pendopo wali kota tidak lagi pintas di pusat kota ataupun di kampung padahal sebenarnya dulu ketika aku mendapat panggilan ke pendopo kota aku benar-benar merasa seperti liburan menjauh dari kampungku yang kecil ini jujur aku merindukannya tapi berat rasanya jika aku tetap menari ketika aku menyadari bahwa aku tidak menari sendirian berat rasanya aku harus menerima bahwa aku tidak sepenuhnya menari atas diriku sendiri jadi sebelumnya teruntuk mbah nang yang aku sayangi al-fatihah bah mohon maaf cahayumu ini memilih untuk tidak lagi meneruskan apa yang bah nang mulai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati